selamat datang di saya wibu kalau anda wibu subscribe ya pos kalau anda bukan wibu subscribe juga sih pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe oke kawan-kawan semua terima kasih sudah mengklik saya wibu keempatnya alur cerita manhwa terbaru oke kawan-kawan semua kali ini saya mau mengalur cerita manhwa terbaru yaitu sang pos ya saya tidak mau kasih bocoran di awalnya karena kita langsung saja dicapcus di alur cerita yang berjudul Salfos cerita diawali dari seorang king demon itu ya king demon yang berdiri di atas istana ia sedang memberitahu anak buahnya kalau hari ini adalah awal kehancuran dan awal kelahiran dan kursi raja akan kembali menjadi perebutan bagi mereka yang bertahan temukan siapa saja yang bertahan dan bawa kemari bawa mereka semua dan barang siapa yang mau tunduk di bawahku akan ku beri penghargaan ucap king demon yang memberitahkan kepada para anak buahnya ya semua anak buah king demon pun berlari mencari yang selamat dan kita tidak tahu ya maksud yang selamat ini apaan karena kita tidak diceritakan secara detail dan ya scene pun berpindah di kolam hitam di underworld sesuatu muncul di dalam kolam itu dan itu adalah siput seekor siput yang baru lahir dari kolam hitam ia memandangi sekitar dan ia tidak tahu ada di mana dan ia juga tidak tahu dirinya siapa ya dia kan baru lahir gitu ya jadi ia tidak tahu apa-apa gitu kemudian ada notifikasi muncul dan ternyata itu adalah statusnya namanya adalah Salfos spesies bayi demon statusnya masih lima semua dan ia memiliki skill identifikasi dan bahasa dunia melihat status itu bayi Salfos bingung ia tidak tahu mau diapain statusnya ia pun itu ya lirak-lirik kesana kemari ia lirak-lirik kesamping kanan kesamping kiri dan ternyata tidak ada apa-apa sepi hanya ia seorang ia pun berjalan dalam kesendirian sampai akhirnya ia keluar dari lingkungan kolam hitam di saat ia menikmati jalan menurun ia tidak sengaja tertusuk oleh batu runcing ia kesakitan dan ia langsung menjauh Salfos pun penasaran ini apaan dah ucap Salfos penasaran ia pun mengamati batu runcing itu ia benar-benar baru melihat benda keras yang runcing ia pun mengamati dengan teliti sampai akhirnya skill identifikasi aktif dan memberi tahu kalau benda runcing itu adalah batu wadidaw cuman batu Salfos pun mengamati sekitarnya dan ternyata banyak batu di sekitarnya batunya berbeda-beda ada yang kecil ada yang besar ada yang runcing ya semuanya beda dan tiba-tiba ding Salfos kaget karena ada notifikasi muncul selamat skill identifikasi anda naik level menjadi level 2 hah level 2 apaan itu level 2 ucap Salfos bingung ya karena penasaran dengan identifikasi level 2 ia pun mengamati kembali batu yang membuat ia naik level ia melihatnya terus menerus dan ia mengamatinya dengan cara yang sama ia melongok-melongok itu ya melongok-melongok melihat-melihat batu disitu sana kemarin ia lihat semua batunya dan muncul lagi skill identifikasi itu adalah batu itu adalah batu notifikasinya memberi penjelasan ya tapi Salfos tampak kecewa karena cuma itu ya cuma itu doang yang penjelasannya itu cuma batu wadidaw ya kemudian Salfos mengamati kembali batu-batu yang sudah ia identifikasi tapi notifikasi tetap sama kalau ini adalah batu tidak ada notifikasi yang berbeda semuanya sama ini batu dan dari semua pandangan yang ia lihat semuanya hanya ada batu tidak ada yang lain ya kemudian notifikasi muncul lagi identifikasinya naik menjadi level 3 dan level Salfos menjadi level 2 Salfos kaget kok bisa naik level padahal cuma lihat-lihat doang ini apaan dah sebenarnya ya Salfos pun berjalan sambil melihat notifikasi dan ia sedang melihat poin statusnya ia sedang berusaha untuk memahami apa yang ada di tabel statusnya kemudian Salfos mendengar suara aneh dari arah samping itu ya ia pun menoleh dan ia melihat sisi kanannya dan ia tampak terkejut karena ada siput-siput lain ada bayi-bayi siput lain itu ya ada bayi demon yang lainnya Salfos pun jadi mengecek mereka dengan identifikasi level 3 dan banyak dari mereka adalah infant demon alias bayi demon level 1 kemudian Salfos berhenti di infant demon yang itu ya matanya 1 itu ya ia sudah level 2 levelnya sama seperti Salfos dan ia langsung mewaspadainya kemudian ada lagi tuh infant demon yang berdiri di atas batu dan ia juga infant demon level 2 Salfos menatapnya dengan hati-hati dan kali ini ia bisa mengidentifikasi kalau infant itu adalah cewek wadidaw siput cewek itu tiba-tiba si ceput cewek mengeluarkan tangannya dan buss muncul api itu magical fire ya Salfos kaget sekali ia langsung melihat api itu dan ia mendapatkan info kalau itu adalah magical fire api yang dihasilkan dari mana magic wah mantap ia pun ingin menggunakan magical fire kayaknya keren banget dah Salfos pun membuka statusnya ia mau belajar magical fire dan ia langsung meningkatkan status wisdomnya untuk mempelajari skill magic tapi tiba-tiba ada jaring besar yang ada di langit jaring itu benar-benar besar dan mengarah ke suatu tempat Salfos pun berusaha melihat ujung dari jaring itu tapi tidak bisa matanya langsung buram ya ia pun dipanggil sama siput cewek itu ya yang tadi ngeluarin api ia disuruh untuk mengikutinya dan Salfos langsung otw soalnya siput-siput yang lain juga melangkah menuju ujung itu ya tinggal dirinya sendiri yang terakhir yang tidak bergerak ya Salfos pun berjalan ke arah ujung saringan itu ya ujung jaring itu maksudnya dan ia melihat ada kerumunan ia pun langsung nyesek-nyesek itu ya nyesek-nyesek itu infant demon yang menghalangi dan itu ya ada infant demon yang berbentuk besar tubuhnya besar dia lebih besar dari infant demon yang lain dan ternyata infant demon itu berlevel 5 wadidaw sudah level 5 ini kemudian si cewek siput maju tampaknya ia mau menantang si siput level 5 itu si cewek siput pun memunculkan magical fire dan ia mau menyerang menggunakan api itu Salfos benar-benar kaget karena apinya besar banget ia jadi semakin kepengen mempelajari magical fire agak tapi si cewek siput dijedorin kepalanya sama si siput level 5 wadidaw langsung digeprek kak udah si cewek siput Salfos benar-benar shock melihat pembunuhan pertama kali dan itu ya siput level 5 merasa belum puas setelah mengkill satu siput itu siput-siput yang lain melihat kejadian itu jadi marah sahabatnya telah dikill mereka benar-benar marah dan para siput kecil itu pun tidak bisa berbuat apa-apa karena itu ya siput itu terlalu besar bagi mereka tapi si siput besar langsung menyerang beberapa siput level 1 langsung lari dan siput-siput yang level 2 berusaha melawan dan itu ya ada banyak siput level 2 yang melawan Salfos sendiri merasa tidak percaya dengan apa yang dilihatnya kalau si cewek siput itu yang menggunakan magical fire mudar di hadapannya dia pun marah kenapa si siput besar itu mengkill siput-siput kecil yang levelnya lebih kecil itu ya ini tidak adil ya kemudian ada siput merah yang menyuruh teman-temannya untuk melawan akan tetapi drool langsung dikeprek Salfos yang melihat itu benar-benar bingung soalnya si siput besar itu ya penteng banget ngekillnya ia sangat brutal ngekill para siput yang masih cupu dan para siput cupu masih menyerang siput besar ya Salfos ingin membantu tapi ia ragu karena lawannya terlalu besar ia pun memikirkan sesuatu untuk melawan si siput besar itu ia pun kepikiran siput mata satu itu ia mau mengajak para level 2 untuk begerca sama ia pun mencarinya bahkan tetapi siput mata satu sudah pergi jauh ia kabur duluan dan ternyata si siput besar sudah ada di belakang Salfos yang kemudian siput besar mau menyerang Salfos tapi tiba-tiba ia berhenti menyerang soalnya ia naik level dan tubuhnya semakin membesar wadidaw ia naik level menjadi level 6 para siput cupu itu ya pada ketakutan mereka semua berlari ketakutan dan siput besar mulai mengejar wadidaw kayak dikejar-kejar monster raksasa ini dan boom serangan siput besar menghujam dan para siput kecil berjatuhan Salfos pun jatuh dan ia melihat api magic yang masih menyala kemudian jaring besar yang ada di atas itu ya mengikat api itu dan ya ia langsung padam mata Salfos langsung dipenuhi dengan api dan ia membuka notifikasi dan tu ada siput kecil yang menabrak Salfos dan Salfos kecedor wadidaw ia kecedor kepalanya ia pun kesakitan tapi Salfos tidak mau menyerah ia langsung menambahkan poin wisdomnya soalnya ia masih punya 4 poin status dan itu ditambahkan sampai 10 wisdom dan keringat Salfos merasa aneh tubuhnya berat seperti ada tali yang mengikat tapi Salfos sudah memahami itu itu adalah mana magic dan yus tubuh Salfos dipenuhi api dan ia meluncur tajam ke arah siput besar dan ternyata siput besar mau menyerang siput yang cupu itu ya yang warna merah pintik-pintik hitam itu tapi siput besar dikagetkan dengan Salfos yang diselimuti api dan ia meluncur tajam dan teruk fire strike skill baru Salfos muncul dan membuat tubuh siput besar bolong wadidaw OP bener ini skillnya dan teruk siput besar kak oh ia terbakar dan berubah menjadi cairan hitam tapi Salfos terjatuh dan ia kesakitan dan notifikasi muncul ia langsung naik level dari 2 menjadi 4 dan ia mendapatkan 3 skill yaitu mana manipulation fire conjuration dan fire strike ya Salfos bener-bener bingung dengan skill barunya itu ia tidak paham kemudian siput merah bintik tadi ya menghampiri Salfos Salfos langsung siap siaga tapi siput merah bintik tidak melakukan apapun ia hanya menatap Salfos sepertinya ia mau berterima kasih gitu ya Salfos pun mengamati ia merasa aneh karena siput ini diem kayak batu aneh banget dah ya Salfos pun meninggalkan si bintik gitu ya karena aneh gak jelas banget dah ya saat ini Salfos sudah mengerti bahwa kekuatan yang didapat dari ngekill siput-siput lain bisa membuat dirinya semakin overpower ia pun berencana mencari siput yang memiliki level yang tinggi lagi atau paling tidak ya sama levelnya gitu ya biar ia bisa cepat naik levelnya gitu dan terlihat ada tiga siput yang berbeda itu ya berbeda bentuk tiga siput itu berbeda dari siput yang lain dan ya tanpa pikir panjang Salfos langsung menyerang dan fire strike mudar satu siput coklat marah ia langsung menyerang Salfos tapi Salfos menghindar dan cor ya dihajar sama Salfos di siput coklat langsung modardah jir sekali pukul langsung kako jir Salfos sudah semakin OP nih tinggal satu nih siput hijau ia tidak bergerak sepertinya ia ketakutan dan tiba-tiba jeruk siput hijau itu di kill oleh siput bintik wadidaw modardah siput hijau Salfos jadi marah kenapa elu yang nge-kill ini namanya pencurian point XP ya Salfos jadi marah-marah karena buruannya diambil sama si siput bintik ya karena hal itu Salfos pun meninggalkan si bintik tapi si bintik mengikutinya dari belakang ya jadinya malah itu ya malah bertualang bersama wanjrit Salfos jadi tambah marah ini si bintik malah mengikutinya terus ya kemudian notifikasi muncul notifikasi memberitahu kalau point XP dibagi dua sama si bintik itu ya karena ia bertarung bersama-sama melihat itu Salfos tambah jengkel bangki bener dah point XP malah dibagi dua jambret jambret ya karena kesal Salfos pun berlari meninggalkan si bintik ia berlari kencang menjauhi si siput itu ia tidak mau diikuti terus-terusan tapi ternyata si bintik masih bisa mengikutinya walaupun jaraknya jauh tapi ia tetap berusaha mengikuti Salfos bangke bener dah ini si siput Salfos pun kepikiran buat ngekil si siput ini ya siput bintik ini dikil aja dah tapi ia jadi keinget sama siput besar ia tidak mau menjadi siput liar ia masih punya kewarasan kalau jadi liar ia bakal itu ya bakal jadi pembantai kayak si siput besar dan ya udahlah biarin saja sepintik itu biar mengikuti dirinya ia jadi punya teman perjalanan gitu ya beberapa saat kemudian Salfos melihat ada lima siput yang berjalan mereka dipimpin oleh siput hitam yang memiliki tangan yang runcing sepertinya levelnya tinggi itu ya dan Salfos pun mendekati siput-siput itu dan mengidentifikasinya dan ternyata si siput hitam itu sudah level 9 wajrit gede banget levelnya dan yang lain itu ya levelnya antara 4 5 dan 6 wah si hitam ini bener-bener bahaya soalnya udah level 9 ya Salfos dan si pintik pun mendekati kelompok itu Salfos berharap bisa menjadi bagian dari kelompok itu kemudian Salfos didekati siput hitam level 9 tapi si pintik menghalangi ia menghalangi si hitam di depan Salfos tapi si hitam tidak memperdulikannya ia tetap melaju ke arah Salfos si hitam pun memegang Salfos dengan tangan runcingnya itu ya yang kemudian slams si Salfos ditebas wanjrit malah ditebas Salfos tidak bisa bergerak melihat dirinya berdarah dan si hitam itu ya ia mau ngekill Salfos dengan jurus pedangnya dan ia bersiaplah untuk modar Salfos Salfos dia melihat dirinya mau ditebas lagi akan tetapi si pukk si bintik menyerang si hitam dari belakang ia mau menolong Salfos ia menghajar si hitam dengan semua powernya sementara Salfos ia tidak bisa bergerak sepertinya ia terkena paralys terlihat si bintik masih menghajar si Salfos dan itu ya teman-teman si hitam ada hijau itu ya ada si hijau ia menyerang si bintik dengan magical batu wah dengan magic batunya itu ya dan tembakan batu bintik yang sudah menghajar si hitam tidak sadar dirinya diserang dan magic batu mengenai kepala si bintik ia kesakitan dan terlihat 4 siput yang lain mau membantu si hitam mereka bersiap kembali untuk menyerang si bintik dan serang si bintik diserang 3 siput lainnya dan si siput hijau kembali merapal magical batu si bintik kerepotan itu ya karena ia dikeroyok 3 siput dan si siput hitam ia bersiap kembali untuk ngekil Salfos dan si bintik tidak bisa menolong Salfos lagi karena ia sedang dihajar 3 siput wadidau bahaya ini malah malah si bintik benar-benar kepayahan dikeroyok 3 siput dan ia terus-menerus dihajar dan Salfos langsung waspada karena itu ya pedang si hitam sudah ia angkat dan cerot Salfos menghindari serangan pedang hitam dan kemudian Salfos menyerang dengan magical fire dan kena si hitam kaget karena ia terkenal serangan api ia pun kembali menyerang Salfos tapi Salfos melompat ia menghindari jangkauan serangan dari si hitam tapi si siput magic sudah selesai merapal ia mau menggunakan magical batunya ke arah Salfos dan Salfos sadar ia langsung menghindari serangan itu tapi si hitam langsung berada di belakang Salfos ia bersiap untuk ngekill Salfos dan cerot Salfos langsung berguling-guling ke belakang ia berhasil menghindar wadidaw ngericuk dan Salfos merasa jengkel karena si hijau magic itu ya ia merasa jengkel dengan si magic itu ia mau menyerang si hijau dulu dengan magical fire tapi si hitam langsung melindungi si hijau sepertinya mereka bekerja sama dengan kompak Salfos jadi kesal ia mau ngekill si hijau dulu soalnya si hijau itu merepotin banget tapi si hitam ada di depannya dan berusaha melindungi dirinya kemudian si hijau kembali merapal magical batunya lagi dan Salfos langsung mengeluarkan skill apinya fireball wadidaw skill baru si hitam kaget karena apinya itu yang mengincar dirinya dan juga apinya itu semakin besar dan rasakan ini fireball Salfos langsung menyerang si hitam dengan apinya si hitam ketakutan ia berusaha berlindung tapi boong wadidaw malah diboongin apinya malah jatuh di depan si hitam dan si hitam bingung dan ternyata Salfos melompat ke arah siput hijau magic ia langsung ngekill siput hijau dan si hijau langsung menembakkan magical batu ke arah Salfos dan Salfos langsung menghindar dan tidak kenal dan ya ini saatnya lumodar fire strike poos mudar si hijau mudar wadidaw dan ya Salfos langsung naik level ia bersiap kembali menyerang yang lain tapi terlihat tiga siput itu berhasil melumpuhkan si bintik waduh malahan udah mau ko aja itu si bintik harus segera ditolong tapi si hitam marah sama Salfos ia langsung berlari ke arah Salfos dan poos serangan si hitam langsung dihindari Salfos ia melompat ke arah tiga siput dan poos di tackle itu tiga siputnya di tackle sama Salfos tiga siput itu pun langsung terjatuh terpental tiga siput itu marah mereka langsung menyerang Salfos dan poos dipukul dah Salfos tapi tidak mempan Salfos langsung mengeluarkan magical fire dan poos ditahan serangan api Salfos sama si hitam wadidaw ini si hitam benar-benar OP cucuk si hitam pun mengacungkan pedangnya lagi kali ini ia benar-benar ingin ngekill Salfos yang sudah ngekill temannya itu ya dan puas susus susus dan crot di jotos si hitam diserang lagi dengan jotosan super dan ternyata yang menjotosnya adalah si bintik wadidaw si hitam jadi panik karena sekarang ia dikeroyok dan ternyata tiga siput temannya itu ya dihajar oleh si bintik sampai KO ya tiga temannya sudah KO semua dikill sama si bintik wadidaw si hitam jadi terpojok rekan-rekannya sudah pada KO semua ia dikepung dari dua sisi ya kemudian Salfos bersiap untuk magical fire dan bintik bersiap untuk pukulannya dan oke langsung dihajar dan crot boom terangan gabungan dilakukan dan akhirnya si hitam KO wadidaw Salfos sama si bintik sampai ngos-ngosan itu ya tenaga mereka terkuras habis ya kemudian notifikasi muncul Salfos mendapatkan skill baru yaitu istirahat ini skill yang dapat memulihkan tubuh jika Salfos beristirahat dan Salfos pun mendapatkan notifikasi naik level sekarang ia level 9 satu level lagi menjadi level 10 wadidaw mantap dah beberapa beberapa saat kemudian Salfos masih tidur ia masih mengaktifkan skill istirahat dan lukanya sedikit demi sedikit membaik ya sambil istirahat Salfos membuka statusnya sekarang ia sudah level 9 dan ia sudah banyak memiliki skill dan statusnya sudah meningkat dan yang paling terlihat adalah tubuhnya yang sudah semakin membesar dan ya ia pun sudah memulihkan tubuhnya dan ia mulai bergerak kembali dan Salfos berterima kasih kepada si bintik berkat dirinya ia bisa mengalahkan si hitam dan laik level dan ya oke akhirnya Salfos menerima si bintik sebagai rekan perjalanan dan mereka berdua mulai menyerang kelompok siput lain dan ya mereka pun merasa harus bertambah kuat lagi dengan mengkil siput-siput dan ya mereka pun berhasil mengkil banyak siput itu ya sampai numpuk siputnya itu ya sampai akhirnya mereka berdua sampai di sebuah ngarai di ngarai itu mereka mendengar sesuatu yang itu ya yang berteriak Salfos dan si bintik kaget itu suara apa anda dan setelah dilihat itu ya di dalam ngarai itu ada demon berlevel tinggi itu ya dan dia membawa para demon membawa pasukan maksudnya ya mereka sedang berjalan mereka membawa itu ya membawa bayi demon atau siput mereka membawa banyak siput dan pemimpinnya itu adalah seorang monster demon berkepala kambing yang mengerikan wadidaw gaswat nih mau diapain itu para siputnya ya bintik dan Salfos pun terus mengamati dari atas mereka langsung bersembunyi dan Salfos mendengar ucapan si kepala kambing cepatlah berjalan atau kalian mati wah Salfos kaget karena ia memahami bahasa itu bahasa si kambing ya itu berkat skill bahasa universalnya si Salfos ya yang bisa memahami berbagai macam bahasa ya kecuali bahasa tubuh sih kemudian si bintik menatap sesuatu di antara para infant demon dan Salfos pun melihat dan ternyata ada si mata satu yang kemarin kabur saat diserang siput besar ia ternyata tertangkap kepala kambing bintik dan Salfos tidak bisa melakukan apapun untuk si mata satu karena keduanya tidak bisa melawan si kepala kambing si kepala kambing terlalu hebat levelnya terlalu tinggi dan ada suara menggema para demon berhenti bergerak dan ternyata itu serangan dari kelompok demon lain mereka menyerang kelompok demon kepala kambing dan bunuh semua kerocok-kerocok itu ucap si kepala kambing dan api magic dikeluarkan kepala kambing dan mengenai para demon dan ya tawuran antara geng motor pun terjadi mereka langsung saling baku hantam wanjrit geng motornya itu antara para demon maksudnya Salfos dan bintik melihat tawuran itu ia jadi kemetaran ini pertumbuhan darah yang mengerikan terutama si kepala kambing itu ya ia sangat OP sekali menggunakan magical fire demon-demon yang menyerang dikel menggunakan skill api milik kepala kambing wadidaw OP bener melihat pertarungan itu para bocil siput ketakutan tapi ada siput mata satu itu ya ia berusaha untuk kabur ia mau hidup bebas agar tetapi ada tombak api meluncur dan langsung berlubang itu siput mata satu langsung instant kill wadidaw modar dan ternyata itu adalah skill dari kepala kambing kubruk sudah kukatakan untuk tidak kabur coba lihat sana demon sebanyak itu saja gue kill semua cuk cuk kalau kalian tidak mengikuti ucapanku bakal gue kill semua kalian jadi ikuti saja saya kubruk gak usah banyak bantah riak kepala kambing marah marah dan ya kelompok kepala kambing pun berjalan kembali menyusuri ngarai bahaya bener ini si kambing dan kepala kambing menolek ke atas ia merasakan sesuatu tapi gak ada apa-apa sih ia gak melihat apa-apa ia pun kembali berjalan waduh hampir saja ketahuan untung salvos dan bintik buru-buru sembunyi kalau ketahuan bisa gawat dan ya situasi pun jadi aman sekarang kelompok kambing sudah pada pergi semua hanya ada tumpukan mayat demon sekarang dan ya bintik dan salvos pun turun dari ngarai ia melihat kondisi di bawah kemudian salvos tertarik dengan tombak yang dilempar oleh si kepala kambing karena magic nya masih aktif ia pun langsung meluncur turun dan melihat tombak api itu si bintik barangkali ada demon yang masih hidup kemudian salvos mengidentifikasi tombak yang menancap tapi gagal cuma ada tulisan spear of flame dan lakukan terus sampai skill identifikasinya naik level menjadi level 4 dan muncul statusnya dari tombak itu adalah spear of flame grade medium grade weapon tombak ini dibuat dari magical fire untuk menambah kerusakan wah mantap dah salvos pun ingin memiliki tombak itu dan tiba-tiba bintik dan salvos kaget dengan suara anjing itu dan ternyata ada hellbone yang masih hidup ia terluka tapi ia masih hidup wadidaw bahaya ini apalagi si hellboy ternyata level 15 waduh levelnya terlalu tinggi bahaya ini cucuk ya si bintik pun langsung waspada dan si hellbone mendekati mereka berdua dan langsunglah berlari dan menyerang dengan gigitan bintik dan salvos menghindar kemudian salvos mengeluarkan magical fireball tapi gak ngefek si hellbone langsung menyerang salvos tapi salvos langsung bergerak mundur sakarannya gak kena dan tuak tekel dari si bintik membuat si hellbone kesakitan dan itu ya diikuti dengan magical fire dan tuak tambah sakit dah tuh si hellbone pun kesakitan wanjerit ya si hellbone mulai berhati-hati ya karena ia dikeroyok dua siput ia langsung bergerak secara perlahan tapi salvos dan bintik langsung bergerak bersama mereka langsung menyerang secara bersamaan dan cerot hellbone ternyata menyerang bintik dan mengabaikan salvos apalagi si bintik gak bisa nyerang karena hellbone mengeluarkan gerakan cepat waduh bahaya bintik jadi kebetaran kemudian salvos ia ternyata tidak bergerak untuk menyerang tapi ia bergerak untuk mengambil tombak api ia berusaha menarik tombak itu tapi panas sekali tombaknya ia gak bisa menyentuhnya tapi ia tidak mau menyerah walaupun panas ia tetap mau menarik sekuat tenaga kalau gak ditarik bakal mudar itu mereka berdua harus cepat cepat ini dan ya langsung ditarik dan berhasil salvos langsung membidik si hellbone yang sedang menghajar si bintik dan fireball bola bola apinya jadi tambah besar si hellbone langsung menghindar dan ya salvos pun bersiap untuk ngekill si hellbone dan itu ya dengan tombak apinya itu dan hellbone pun sama ia juga bersiap untuk menerkam si salvos dan huang hellbone menyerang duluan dan cuang salvos terkena cakaran hellbone kemudian hellbone mau mencakarnya lagi dan salvos pun langsung bersiap dengan itu ya dengan tombaknya dan cerok wadidaw malah si hellbone kena tusukan dari mulutnya sampai iya sampai tertusuk sampai tenggorokan itu ya dan si hellbone pun langsung kak oh ia ditusuk sama tombak api milik salvos ya berkat itu salvos jadi naik level ia langsung masuk ke level 10 dan ia mengalami status yang abnormal tubuhnya terasa lemah dan ia ngantuk berat dan ia pun langsung berada di alam bawah sadarnya tiba-tiba muncul notifikasi evolusi tersedia evolusi spesies infant demon menuju lesser demon waduh ternyata berevolusi salvos ia pun diberi 5 pilihan evolusi yang pertama ada fan itu ya demon tipe petarung yang mengandalkan power kedua ada fire fine petarung yang bisa menggunakan sihir api kemudian ketiga ada hellbone serigala yang bertarung dengan gigi dan tarinya keempat adalah im demon demon tipe magic bisa dikatakan magicien nya para demon dan kelima adalah zelbus im magicien yang bisa bergerak cepat dan sangat lincah ia melihat itu salvos jadi bingung ia tidak tahu mau memilih yang mana tapi ia tertarik dengan zelbus im soalnya ia bisa magic dan bisa bergerak cepat ia ingin itu ia ingin mengeluarkan magic dan tetap bergerak secara lincah dan yah oke langsung saja dah berevolusi menjadi zelbus im dan vum salvos melayang dan swing salvos berevolusi dan yah evolusinya selesai salvos pun kembali ke tubuhnya dan ia melihat bintik dan ia juga melihat tangan dan kakinya dan yah bener dah ia berubah menjadi zelbus im wadidaw tampilannya malah jadi cewek yah kemudian salvos berusaha memahami tubuhnya ia memiliki tangan ia juga memiliki kaki dan yah ia belajar berdiri ia pun secara perlahan berdiri ia pun melihat si bintik dan ternyata si bintik ketakutan hei kau ini aku salvos kita masih teman kan ucap salvos sambil berjalan ke arah bintik yah kemudian salvos menjulurkan tangannya yang menandakan kalau ia adalah salvos temannya dan si bintik pun paham dan ia menyalami salvos yah mendapatkan itu salvos jadi full senyum agandu tapi ada helbon datang salvos dan si bintik langsung waspada helbonnya level 13 salvos langsung mengambil tombaknya ia bersiap untuk menyerang si helbon tapi tapi ternyata helbonnya tidak sendirian ternyata ada banyak helbon di situ wadidaw bahaya ada 15 helbon ternyata dan semuanya level 10 sampai level 13 wala wala ini terlalu banyak salvos dikepung gak bisa lah ya gak bisa lari ini kemudian satu helbon menyerang dan salvos pun langsung menusuk dengan fire strike modar ada satu helbon tapi muncul helbon yang lain salvos pun langsung memukul mundur para helbon itu para helbon pun bergerak secara perlahan yang kemudian salvos menggunakan fire magic yaitu fireball dan budar lagi salvos pun memegang si bintik dan ia menggendongnya yang kemudian ia berlari dengan cepat ternyata salvos mempelajari skill baru yaitu double step yaitu melompat dua kali dalam satu kali lompatan wancerit bisa kayak gitu ya pegang kerat bro jangan sampai lepas ucap salvos salvos pun menggunakan terus-menerus double step tapi ternyata tapi ternyata beberapa helbon pun memiliki skill berlari dengan cepat yaitu dash jadi mereka bisa menyusul waduh bahaya ini dan tiba-tiba ada beruang neraka yang itu ya yang menghadang pelarian salvos beruang itu level 22 wanjrit levelnya terlalu tinggi bagi salvos itu sesuatu yang belum bisa ia kalahkan terlalu kuat itu beruangnya tapi salvos tidak bisa mundur karena itu ya karena ada helbon di belakangnya ia pun mengeluarkan fireball dan fireballnya malah ditanggis sama si beruang waduh kuat banget ini si beruang salvos pun diserang dengan cakarnya salvos dan bintik pun jadi terpental sampai menabrak ding-ding waduh salvos kesakitan ia tidak bisa berbuat apa-apa tapi ternyata beruang neraka malah melawan para helbon ya ini kesempatan ia harus lari menjauh dan woki lari cuk kabur dan ya di saat kabur para helbon itu pun di kill sama si beruang dan salvos dan serta si bintik mendapatkan poin XP dari kematian para helbon itu ya dan ternyata bintik telah mencapai level 10 dan ia pun memasuki alam bawah sadarnya dan ya sin pun dipercepat terlihat salvos dan bintik tergeletak salvos kecapaian mananya menipis ia langsung mengaktifkan skill istirahat kemudian salvos melihat statusnya dan ternyata ia sudah level 12 levelnya naik karena berhasil ngekill beberapa helbon tadi ya ya lumayan dah gak sia-sia ia melawan para helbon itu ya istirahatnya cukup ia pun berdiri kembali dan mengajak si bintik untuk bergerak kembali agandu tapi salvos kaget karena temannya itu ya sekarang temannya bukan si bintik lagi tapi ada sosok fan merah yang bertubuh besar wadidaw siapa ini dah salvos jadi bingung halo salvos ini aku ucap si fan merah itu dan salvos pun jadi merasa bingung ia pun mengamati sekitar itu ya ia mengamati tubuh si fan itu ia mencari siput bintik tapi gak ada ia cuman melihat sosok fan yang besar kemudian fan merah itu menunjuk salvos kau kau adalah salvos dan aku aku adalah haik ucap si fan merah itu yang ternyata ia adalah si bintik yang menjadi fan dan namanya ternyata adalah haik ya salvos pun jadi itu ya jadi paham kalau si bintik berenvolusi dan selama ini namanya adalah haik waduh jadi malu sendiri karena selama ini ia memanggil itu ya memanggil haik dengan sebutan bintik ya haik pun tidak mempermasalahkan hal tersebut karena malah ia jadi malah ketawa melihat tengkas si salvos itu ya ya salvos pun jadi malu-malu kucing kemudian haik mengusulkan kalau salvos adalah seorang ketua dari kelompok ini ketua ucap salvos bingung ya kemudian haik menjelaskan kalau salvos adalah ketua yang itu ya yang sangat hebat ia telah membuat dirinya berevolusi jadi ia pantas disebut ketua ya salvos pun jadi tambah bingung ketua apa anda ketua ketua itu adalah seorang yang diikuti pengikut dan pengikut akan mematuhi semua perintah ketua ya salvos jadi paham apa itu ketua ya haik pun bercerita jika sebelumnya saat ia baru lahir ia bersama siput-siput lain membangun kelompok ya diketuai oleh dirinya sendiri sampai akhirnya banyak yang terpunuh oleh siput besar dan banyak juga yang tertangkap oleh si kepala kambing haik merasa sedih karena kehilangan teman-temannya tapi berkat bertemu dengan salvos ia bisa mengalahkan siput besar dan memutuskan untuk menjadikan salvos ketua dan mengikutinya ia mau mengabdi kepada salvos ya salvos jadi kaget ia bukan siapa-siapa ia tidak pantas untuk diikuti tapi ya dah lah daripada pusing mikirin ketua ya udahlah mending langsung aja diterima permintaan si haik dan buke sekarang saatnya untuk menjadi overpower sekarang ia masih cupu ia mau tambah overpower lagi biar bisa tambah kuat gitu ya ia pun mengajak haik untuk bertualang bersama dan menjadi kuat dan ya perjalanan pun dimulai beberapa saat kemudian ada kaki monster yang bergerak cepat dan itu ya ternyata salvos dan haik langsung melihat monster dan itu adalah monster laba-laba monster laba-laba itu ternyata menyerang salvos dan haik haik langsung memposisikan diri sebagai tanker ia langsung menahan serangan dari si laba-laba dan salvos langsung menyerang dengan tombak apinya dan serangan salvos masih kurang damage haik masih menahan serangan si laba-laba dan ya kemudian salvos melompat dengan magic fire dan serangan serangan ditusuk kepala si laba-laba ya kepala laba-laba itu langsung tertembus oleh tombak salvos dan ia langsung muka oh muda-laba sila-laba neraka salvos kau naik berapa level tanya haik aku naik menjadi level 5 kau berapa aku naik menjadi level 13 ucap haik sambil full senyum ya salvos jadi kesal ya cuman naik 2 level si haik malah naik 3 level dia merasa sistemnya tidak andil wadidaw malah protes sama sistem akan tetapi haik dan salvos malah kaget dengan munculnya notifikasi ya benar-benar kaget dengan notifikasi itu soalnya notifikasinya menyatakan anda memasuki area demon king waduh bahaya ini memasuki area demon king apa anda ini salvos memasuki wilayah baru yaitu wilayah demon king baik sudah melarang salvos untuk masuk karena mungkin wilayah sangat berbahaya tapi salvos tetap melaju ia tetap masuk ke wilayah demon king ia mau tahu apa di wilayah demon king ada monster yang ia bisa kill ya biar bisa naik level soalnya pasti levelnya tinggi-tinggi disana tapi haik tidak mau ia terus mengingatkan salvos untuk keluar saja dari sini ia tetap ingin berada di wilayah awal soalnya tempat ini benar-benar di luar jangkauannya tempatnya demon king itu benar-benar bisa bahaya kalau disitu terus ia sendiri punya firasat buruk jika terus-menerus ada di wilayah demon king ia bakalan kalah ya karena ucapan haik salvos jadi menuruti permintaan haik ia pun meninggalkan wilayah demon king mereka akan kembali ke titik awal dan berburu monster-monster yang itu ya level 11 sampai 20-an ya soalnya ia juga khawatir jika bertemu dengan itu ya kepala kambing mungkin kepala kambing juga salah satu dari bawahan demon king ya lebih baik meninggalkan tempat ini daripada itu ya daripada di kill ya naik levelnya pelan-pelan saja lah sebelum nanti datang ke sini lagi oke dan ya haik pun senang mendengar ucapan dari salvos dan oke kita langsung pergi capcus ucap salvos penuh semangat agar tetapi ketika ia berjalan pergi haik melihat sosok yang itu ya yang menghadang jalur keluar dan sosok itu adalah demon berwarna biru dan ia berjalan ke arah haik dan salvos sepertinya kalian datang di tempat yang salah bocah-bocah tolol ucap si demon biru ya salvos dan haik pun jadi memasang mode tempur mereka bersiap melawan demon ini kemudian salvos memberitahu haik kalau demon ini levelnya tinggi banget ya itu 42 ini levelnya berlebih mereka berdua dan ya namanya adalah jin ia seorang greater demon levelnya terlalu tinggi bagi mereka ia cukup berbahaya sangat berbahaya ini impossible untuk dilawan wah skill identifikasimu lumayan tinggi juga ya ucap si jin bacot kau kami ini bukan monster liar jadi berhati-hatilah ucap salvos sambil menodong tombak apinya kau ini ngomong apa sih tidak ada monster liar disini semua yang ada disini adalah demon dan mereka semua berakal sepertimu apa kau pikir kita ini adalah monster karena bentuknya yang menyeramkan terus kau anggap mereka itu monster-monster bodoh yah kau yang bodoh tolol mereka sama sepertimu ucap si cun menjelaskan yah dilihat dari perubahan kalian sepertinya kalian telah melewati masa-masa sulit dan berevolusi menjadi demon yang langka marilah sambut rajamu dengan suka cita raja demon king ucap si cun yah salfos dan haik pun penasaran dengan demon king ia merasa aneh dengan sosok si cun ini soalnya ia agak mencurigakan kemudian salfos bertanya apa mereka berdua kalau ikut dengan si cun mereka akan bertemu dengan demon king mendengar ucapan itu si cun ia jadi geli sendiri dan ia langsung menyerang dengan gadanya dan berkata bodoh sekali mana ada demon yang mau menemui kalian demon king itu sangat kuat sedangkan kalian ada krocok kalian goblok ya ucap si cun sambil menghajar dengan gadanya yah dihajar gada salfos salfos jadi terhempas ia tidak menyangka powernya bisa sehebat ini wanjerit kemudian sosok si cun berada di depan salfos dan itu yang salfos langsung mengeluarkan magical fire dan push menyedihkan api kecil ini tidak berpengaruh bodoh ucap si cun sambil menyerang salfos dengan skillnya yaitu burning hands dan doom api hitam menyebar salfos langsung bergerak mundur kau pikir memiliki skill api sudah membuatmu kuat kau harus mencoba skill api hitamku baru kau bisa merasakan kekuatan ucap si cun mengancam rasakan ini imtolol dan boom salfos diserang lagi dan berkat kelincahannya dia berhasil menghindar lagi yah si cun sedikit kesal karena si salfos terus-menerus menghindar dan ia langsung sadar ada serangan lagi itu pukulan hike dan buk hike memukul dengan kencang dan kena tapi masih terlalu lemah si cun ini tidak merasakan apa-apa ia terlalu lemah dan uppercut hike di uppercut ia dipukul dan kena sampai ia terpental wadidaw berdarah dah kalah telak ini bahaya 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 salfos khawatir ia langsung berlari ke arah hike tapi dihadang oleh si cun salfos langsung menyerang cun dengan tombak api dan trot kena dan itu membuat tangan cun terluka karena dilukai salfos si cun jadi marah ia langsung menarik gadanya dan serangan gadah diluncurkan tapi salfos berhasil menghindar lagi wah benar-benar lincah bangedah ini si salfos wah berhasil nih tangan si cun terluka karena serangan tombak api tapi si cun itu malah marah ia langsung meluarkan skill apinya yaitu black fire ball wadidaw serem banget ini skillnya rasakan ini bocah spare of es cinder ucap jin sambil melempar bola api ke arah salfos salfos panik ia langsung menghindar dengan double step dan tuar malah meledak ledakannya sangat kuat sampai salfos terpentang dan tiba-tiba jun kembali mengeluarkan api hitamnya dan ia berniat melenyapkan salfos dengan skill itu karena telah berani melukainya tapi hike langsung gercep ia langsung melompat ke arah jin dan memukulinya skillnya pun dipatalkan karena si jin diganggu sama si hike ia jadi tidak bisa fokus untuk merapal skillnya dan puat dihajar lagi si hike hike dihajar lagi sampai ia terpental jauh yang kemudian maaf hike maaf ucap salfos sambil lari meninggalkan hike hike wadidaw malah kabur gimana ini mc kita malah cupu kabur malahan dan ya karena salfos kabur jin pun membawa hike ke tempat persembunyiannya dan ia membopong hike yang terluka parah wajit udah pingsan ternyata si hike serembang ini si jin beberapa saat kemudian salfos berhasil keluar dari wilayah demon king ia selamat tapi ia kepikiran si hike ia tidak bisa meninggalkannya begitu saja ia harus menyelamatkannya tapi bagaimana ia lemah di hadapan si jin bangke karena aku lemah temanku satu-satunya diculik si bangke itu bangke bener aku harus bertambah kuat ucap salfos marah-marah kepada dirinya sendiri dan perburuan pun dimulai ia mulai mengkill helbon ia mengkill banyak helbon tapi ia dirasuki sesuatu salfos merasa aneh dengan dirinya ia begitu menginginkan kekuatan dan ternyata itu adalah doppel jenger monster bayangan yang meniru lawannya waduh tapi salfos bisa mengkill nya dengan mudah doppel jenger itu pun k.o ya salfos pun menatap dirinya ia tidak boleh itu ia tidak boleh termakan ketamakan akan kekuatan ia harus berjuang bagaimanapun keadaannya ia tidak mau jadi demon liar yang kehilangan akalnya dan dengan kekuatan yang ada salfos melangkah menuju wilayah demon king dan ia pun mengikuti darah hitam itu darah hitam yang dikeluarkan oleh si haik pas pas ia dipopong wadidaw dan ya salfos pun sampai di itu ya di lafarno lem gua markas si bangkit jin ya salfos pun masuk dengan hati-hati ia mengendap mengendap dan terlihat haik di kurung itu ya dan si jin itu sedang menyiapkan sesuatu ia sepertinya marah soalnya ia gagal mendapatkan tongkat si salfos ia merasa tongkat itu senjata yang lebih hebat daripada senjata miliknya saat ini salfos yang sedang bersemunyi itu ya ia mendengarkan kekesalan si jin ia tidak menyangka kalau itu ya tombak yang ia bawa itu adalah tombak yang sangat hebat ya wajar sih itu kan tombak yang dibuang sama kepala kambing ya sepertinya kepala kambing itu hebat bener dah ya di saat si jin mengoceh gak jelas itu ya salfos ke arah kurungan si haik dan di saat jin menatap lingkaran sihir yang dibuat untuk menyelesaikan kontraknya dengan demon king ia berharap lingkaran sihir itu cepat selesai dan ia bisa bebas kembali itu ya ia bisa bebas tapi tiba-tiba si jin cengkel dengan lingkaran sihir itu dan di saat yang sama salfos berhasil sampai di depan kurungan haik dan tiba-tiba si jin marah ia gak terima karena ternyata lingkaran sihir itu adalah lubang itu adalah lubang penghubung antara dunia manusia dengan dunia demon jika ia masuk ia bisa dianggap pengkhianat oleh demon king ini bahaya ia bisa di kill sama demon king karena dianggap pengkhianat itu ya ya di saat yang sama salfos sedang berusaha untuk itu ya mengeluarkan haik dari kurungannya tapi ada gemboknya jadi ia tidak bisa membuka ya mumpung si jin lagi marah-marah gak jelas gitu ya salfos pun mencari cara untuk membuka kurungan ini dan ya mau tidak mau itu harus dipendong ini pakai tombak dan cerok jin kaget dengan bunyinya itu dan ia langsung sadar kalau si haik telah dibebaskan oleh salfos bangke kau demon kroco rasakan ini teriak jin sambil mengeluarkan api hitamnya tapi sebelum api hitam itu meluncur salfos melempar tombaknya ke arah si jin dan jelup pundak jin tertusuk tombak ia kesakitan dan api hitam itu terlempar ke tembok gua haik dan salfos pun terhempas karena ledakan api hitam itu kau bodoh sekali menyerahkan tombak ini kepadaku aku sudah muak dengan kalian berdua hari ini akan aku kill kalian berdua ucap si jin marah-marah haik pergilah aku akan menahannya ucap salfos dan serangan tombak diluncurkan si jin salfos langsung menghindar dan salfos langsung mengeluarkan magical fire dan ia lempar ke wajah si jin tapi gak ngefek jin itu masih baik-baik saja dan rasakan ini cuk-cuk burning hands api hitam langsung dikeluarkan oleh si jin dan dan itu api yang jadi tambah kuat karena ia mengeluarkan lewat tombak api itu kecepatannya meningkat dan tuar salfos kena ia kesakitan salfos langsung terkapar ia merasa tubuhnya terbakar dan selamat tinggal demon kroco ucap si jin yang mau ngekill salfos haik panik ia mau membantu salfos tapi si jin sudah siap dengan burning hands tapi salfos tidak mau menyerah ia langsung mengeluarkan flame strike dan menabrak si jin jin pun terjatuh dan sialnya ia terjatuh ke dalam lubang lingkaran sihir lubang itu ya lubang penghubung antara dunia manusia dan dunia demon dan di saat jin jatuh ia memegang kaki salfos dan membawa salfos ke dunia manusia salfos sempat bertahan supaya tidak ditarik oleh si jin dan hike langsung melompat ia menangkap tangan salfos akan tetapi gagal salfos tertelan oleh magic circle transportation dan salfos meninggalkan dunia demon dan masuk ke dunia manusia yaitu dunia nexus wadidaw malah menuju ke dunia manusia ini salfos dan kalung hitam itu ya kalung hitam ikatan dari si jin ternyata kalung itu adalah kalung dari demon king yang mengikat si jin dan ternyata kalungnya itu langsung hancur artinya jin sekarang adalah pengkhianat demon king wadidaw bahaya ini buat si jin dan yah terlihat manusia dengan jubah hitam itu ya dan terlihat pula itu ada jin dan salfos yang sampai ke dunia nexus dunia para manusia si manusia merasa senang karena ia telah berhasil memanggil griter demon griter demon maksudnya ya tapi si manusia bingung karena demonnya ada dua waduh siapa itu dah yah kemudian pria yang bernama kurtis itu level 45 dia ya ia mengatakan kepada anak buahnya kalau pengorbanan yang mereka persembahkan telah berhasil dan yah tidak sia-sia melakukan pengorbanan waduh malah melakukan pengorbanan kemudian salfos membaca situasi ia dikelilingi oleh manusia berlevel 20-an ia masih punya kesempatan tapi jumlah manusianya terlalu banyak agak susah untuk kapur kemudian si kultis mengoceh ia memaksa jin untuk mengutip perintahnya karena ia sudah menerima persembahannya agak tetapi si jin tampak syok wajahnya penuh dengan ketakutan ia menatap kalung kontraknya yang itu kalung kontraknya dengan demon king kalungnya telah hancur waduh ia jadi ketakutan tapi si kultis terus ngeceh ia menjelaskan kalau dirinya sangat malang soalnya itu yah cintanya telah ditolak oleh kembang desa di desa clowning dan sialnya si gadis malah memilih pria yang dicodohkan oleh ayahnya yang seorang pembuat roti dan ternyata pria yang dicodohkan itu adalah petualang reng ia tidak sanggup melawan jadi ia ingin kriter demon mengkil mereka bertiga si ayah pembuat roti si gadis kembang desa dan si petualang reng dikil semua dah kultis ingin kriter demon menghancurkan mereka bertiga mendengar itu jin langsung ngamuk ia sangat sangat marah ia pun berdiri dan berteriak salfos yang melihat itu langsung berlari ke arah pintu keluar ia langsung mengeluarkan magical fire untuk menembak mundur si kurtis kurtis pun mengarahkan anak buahnya untuk menghentikan si demon krocok itu tapi kurtis panik dengan itu ya dengan kelakuan cicin dan cicin ngamuk ia menyerang kurtis dan para anak buahnya salfos terus berlari ia tidak mau dikil sama si jin ia harus kabur dari gua ini bahaya soalnya tapi ada tombak yang meluncur salfos menghindar dan ternyata ada tiga manusia yang berlevel dua puluhan menghadang pintu keluar dan mereka langsung menyerang salfos salfos langsung mau ditempur dan ia menyerang tiga manusia itu ia menghajar satu persatu manusia kerundung hitam itu ia mengeluarkan fire strike dengan itu ya dengan menghajar satu manusia tapi ada manusia yang menyerangnya dengan tombak salfos menghindar sambil melempar bola api dan cerak salfos kena serangan garuk waduh bahaya ini salfos langsung mengeluarkan fireball lagi dan berlari salfos berhasil keluar gua dan para manusia tidak lagi mengejarnya mereka lebih memilih untuk menghentikan griter demon yang mengamuk di dalam gua waduh akhirnya salfos berhasil kabur tapi di dalam gua gaswat banget kayaknya itu dan ya salfos pun berlari dengan kencang sampai akhirnya ia tersandung dan jatuh dan ya ia langsung mode istirahat ya notifikasi pun muncul bonus diberikan prestasi diberikan selamat dari kematian strength bertambah vitality bertambah dan ketahanan bertambah dan ya salfos pun jadi pingsan wadidaw malah pingsan kecapaian kayaknya ini salfos dan ya scene pun dipercepat pagi harinya salfos terbangun ia bingung karena langitnya biru cerah itu ya di tempatnya kan itu ya merah-merah itu ya merah semua dan ya ini sangat berbeda karena itu ya ada pohon-pohon berwarna hijau ya beda sekali dengan dunia demon banyak itu ya banyak batang coklat yang ditumbuhi sesuatu yang hijau salfos bingung ia pun merasa pusing karena informasi itu ya informasi dari skill identitasnya tidak mau berhenti untuk aktif itu selalu aktif wadidaw dan tiba-tiba ada sosok monster mendekat dan ternyata itu adalah dark wolf level 18 salfos langsung bersiap-siaga ia merasa dark wolf ini berbeda dari hellborn itu ya yang ada di demon world tambaknya yang satu ini lebih kuat dan langsung dikeluarkan magical fire dan bus ya elah langsung modar ini terlalu lemah ternyata hellborn level 12 saja harus 5 kali diserang ini sekali serang sudah KO terlalu lemah untuk monster level 18 wadidaw yang kemudian berkat sakit kepala yang tadi skill identifikasi terupgrade dan salfos sudah memahami benda-benda yang ada di dunia manusia batang coklat itu adalah pohon lembaran lembaran hijau itu adalah daun ada juga nih bunga dan kupu-kupu salfos sangat senang karena itu ya cuantik sekali kupu-kupunya gak ada ginian dah di dunia demon tapi ada juga siput dan ulat yang menjijikan salfos jadi jijik bener-bener jinjai jijik anjai disini juga langitnya biru gak merah melihat itu langit biru agak aneh biasanya ia melihat merah-merah ini malah jadi biru tapi yang gimana ia sekarang terjebak disini dan ia harus mencari jalan pulang ke dunia demon ia khawatir sama si hike dan tiba-tiba ada tiga dark wolf yang menyerang salfos salfos langsung bersiap dan dikildah dengan mudah dengan skill barunya yaitu fire danger dan ya mengecewakan sekali udah capek-capek ngekill dark wolf tapi cuman naik level satu kali ya selain monsternya cupu poin SP nya juga sedikit ya jadi gak bisa diharapkan dah gak cocok lah di dunia manusia ini mending di dunia demon kemudian salfos dikagetkan dengan sesuatu dan itu adalah wolf putih ya terluka salfos kaget karena wolf itu tidak ada keterangan levelnya apa ini monster kuat ya tapi ini kok malah kesakitan ya gimana ini dah dan ternyata itu adalah jebakan yang dibuat oleh dark wolf wanjir bangke bener ternyata cerdik juga ini ya para dark wolf dan salfos jadi panik apalagi disitu ada pemimpin dari dark wolf yang level 30 wanjir ini lawan yang berbahaya soalnya dark wolf ini terlihat kuat harus hati-hati ini dan woke maju sini kuah gak aku cuk ucap salfos sambil bersiap untuk bertarung dan serangan dari belakang dua dark wolf menyerang duluan dan fire danger iya iya fire danger langsung mengkill dua dark wolf si pemimpin sepertinya memberi instruksi dan beberapa dark wolf menyebar salfos terkepung dan ia diserang dari berbagai arah dan mus 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 di kill semua cemen bos anak buah ente terlalu lemah sini elu yang maju ucap salfos memancing sang pemimpin dan roar si pemimpin langsung menyerang salfos ia langsung menggunakan skill double step dan crot fire strike wangjerit gak kena ternyata si pemimpin punya skill kabur yaitu shadow mind yang bergerak cepat di dalam kegelapan dan rus rus ditebas ya elah malah kena dark wolf biasa wadidaw ini pemimpinnya malah suka tukar posisi wangjerit skill tukar posisi apalagi nih dah lincah bener ini si pemimpin dan tiba-tiba si pemimpin muncul dari belakang dan menyerang salfos salfos pemimpin bangke dah lu rasakan ini fireball dan bus kena cuk si pemimpin kesakitan ia memasang posisi waspada salfos pun langsung sama tapi ia kaget karena ada pergerakan cepat dan crot ternyata si wolf putih itu ya yang tanpa level itu ia menggigit si pemimpin yang kemudian si pemimpin malah kabur karena ia sudah kalah ia langsung kabur wadidaw gak jadi dapet poin XP tambahan ini dan ya salfos pun jadi kecewa ini pemimpin harusnya jadi poin XP malah kabur wadidaw ya salfos pun berterima kasih kepada wolf putih itu ya karena ia mau membantunya kemudian dengan senyumnya ia bertanya kepada si wolf apa ia tahu jalan pulang menuju underworld atau dunia demon gitu ya ia mau pulang tapi gak tahu jalan pulang ya kemudian si wolf pun geleng-geleng ia tidak tahu apa itu underworld dan si wolf pun menunjukkan arah ia menyuruh salfos untuk pergi ke arah yang ia maksud dan ya salfos pun jadi tahu dan ia pun senang karena ia memiliki arah ia akan mengikuti saran dari si wolf wadidaw malah mengikuti saran dari binatang apaan dah dan oke langsung otw dan ya sin pun dipercepat di sebuah hutan ada jalan itu ya dan di jalan itu dilewati oleh kereta kuda disitu ada dua manusia yang sedang membawa kereta kuda dan mereka lagi asik ngobrol tentang dark wolf yang berevolusi menjadi shadow wolf wadidaw shadow wolf itu berbahaya karena ia selalu membuat kelompok wolf itu ya yang ia pimpin menjadi cupu para wolf putih itu menjadi cupu soalnya si shadow wolf ini sangat kuat sekali guit petualang membayar mahal bagi petualang yang bisa ngekill shadow wolf itu monster yang berbahaya bahkan sekarang shadow wolf ada di peringkat emas artinya ia adalah ancaman bagi manusia di saat sedang ngobrol ia kaget dengan panggilan seseorang hei oi oi hai apa kalian tahu jalan menuju ke underworld ada sesuatu yang bertanya tapi itu membuat dua orang itu panik karena yang bertanya adalah salfos si demon salfos langsung bersikap baik ia langsung full senyum tapi dua manusia itu malah ketakutan salfos yang melihat dua manusia itu ketakutan jadi bingung ini kenapa dah kenapa malah pada kabur ditanya baik-baik malah pada ketakutan ini kenapa woy ada apa apa yang salah ya salfos pun jadi bingung sendiri ia pun bertanya kepada si kuda hei bos apa kau tahu jalan menuju ke underworld ditanya seperti itu si kuda malah ngamuk wadidaw ya kemudian salfos pun melanjutkan pencariannya ia bertemu satu keluarga yang ketakutan melihatnya ia mau tanya jalan menuju ke underworld tapi malah pada teriak mereka berteriak minta tolong ada lagi itu pemuda yang sedang mengendarai kuda ya mereka langsung lari belum ditanya apa-apa sudah pada kabur manjerit ya salfos jadi kesal ini kenapa dah manusia pada ketakutan melihatnya perasaan kemarin orang-orang yang ada di gua itu ya gak pada takut malah pada nyerang malah ini orang-orang yang ia temui malah pada takut dan ada yang nyerang gitu ya wanjerit ya ini ada yang salah ini tapi salfos sendiri tidak tahu yang salah itu ada dimana waduh bagaimana ini dadah bisa gak pulang-pulang ini kemudian salfos sampai ke sebuah desa manusia yang itu dikelilingi dinding perbatasan yang kemudian ada gerbang masuknya ada orang yang menjaga gerbang masuk dan ada orang yang sedang laporan kalau melihat demon di sekitar hutan melihat demon itu pria tadi yang membawa kuda malah laporan sama penjaga takut jika demon itu masuk ke wilayah desa dan desa sekarang harus dijaga ketat dan ternyata itu dia itu dia itu demonnya ucap si pria yang melihat salfos salfos datang ke depan gerbang desa itu dan memberi salam halo woy assalamualaikum saya mau numpang tanya ucap salfos dengan riang gembira para penjaga panik mereka langsung mengirim seseorang untuk memanggil petualang yang ada di guid petualang woy aku salfos aku datang mencari jalan pulang ke underworld ke dunia bawah itu ya apa ada yang tahu jalan ke situ woy 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 aku bukan demon liar aku ini demon yang pintar aku tidak berbahaya cucuk ucap salfos yang teriak teriak ya bukannya dijawab para manusia malah itu malah membendung salfos dengan tombaknya ia nyuruh salfos untuk tidak bergerak dan salfos melihat manusia itu adalah warrior level 28 ya salfos pun menyerah ia tidak mau melawan ia cuma ingin tanya jalan pulang ke underworld gitu ya tapi karena si warrior panik ia jadi salah paham ia langsung menyerang salfos dengan tombaknya dan bus salfos menghindar dan ia langsung itu ya langsung mengeluarkan fire strike si warrior langsung terpental tapi salfos langsung sadar ada serangan lagi itu panah salfos menghindar dan para pemanah siap untuk memanah lagi dan serangan diajar api mengenai pemanah itu salfos benar-benar bingung ini kenapa manusia malah menyerang dirinya dan ya oke-oke aja daripada itu diem mending meladeni para manusia yang menyerangnya itu wadidaw ya kemudian salfos dikepung para warrior dan salfos melihat di belakang warrior itu ada magician ia sedang merapal sihir satu warrior menyerang salfos langsung menyerang dengan tendangan fire strike kemudian salfos melakukan double step dan menendang satu persatu ya menendang satu persatu para warrior kemudian si magician mengeluarkan petir dan jitor salfos berhasil menghindar dan ia langsung menyerang si magician dengan danger api dan ya salfos berhasil mengenainya dan ia berhasil mengalahkan mereka semua akan tetapi jumlah warriornya malah bertambah dan para petualang dari kuit petualang sudah datang salfos dikepung banyak warrior dan cerot salfos terkena serangan petir ia terpental jauh salfos kaget karena si magician sudah menyerangnya lagi padahal tadi si magician terluka tapi ini si magician malah baik-baik saja dan menyerangnya apa-apa anda ini ya karena sedang lengah warrior pun menyerang salfos dan tuar salfos berhasil menghindar dan ya ternyata para warrior yang terluka dan magician yang terluka itu sudah sembuh mereka minum potion untuk memulihkan diri wadidaw salfos baru sadar ternyata manusia punya minuman yang bisa menyembuhkan dirinya dan ya ini jumlahnya terlalu banyak salfos gak bisa melawan lagi ia harus kabur ia berlari dengan kencang ia berlari sekencang mungkin para warrior mengejarnya dan ya ya salfos pun berpindah sin wanjrit malah sin berpindah hari sudah malam salfos berhasil kabur tapi ia ngos-ngosan sampai bener lari sampai malam gak berhenti-henti ia butuh istirahat untuk memulihkan tubuhnya ya di dunia manusia ini ternyata semuanya itu ya saling ngekil seperti di dunia demon saling ngekil gitu ya untuk menjadi lebih kuat ya karena itu ya gak jauh beda sama dunia underworld salvos pun bertekad untuk menjadi lebih kuat lagi supaya ia bisa tahu cara jalan untuk pulang ke underworld jir mau pulang aja susah bener nih ucap salvos dalam hati ya salvos pun mencari tempat aman untuk istirahat aganduh tapi ada rusak tanduk yang menyerang salvos ia langsung menahan serangan si rusak itu dan mengkil ya ia berjalan lagi dengan kecapaian tapi malah ketemu kumbang ya monster kumbang itu ya salvos pun melawannya dan mengkil mereka semua ya dikil lah para kumbang itu ya ia pun sampai di dalam gua niatnya sih mau istirahat tapi malah diserang golem wajir ini gimana dah dan ya langsung lah dihancurkan golem golem dikil semua yang itu ya yang membuat salvos naik level menjadi level 23 yah bangke bener dah mau tidur raja susah amat kemudian dari kejauhan salvos merasakan sesuatu itu ada manusia tapi levelnya tidak diketahui wadidaw siapa lagi ini apa ini manusia kuat ya wajir mau istirahat kenapa malah diserang terus dan ini giliran manusia yang mau nyerang waduh yah manusia itu pun langsung bergerak maju dan berkata kau yang menghancurkan desa firetel kan akan gue kill lu hah menghancurkan desa orang gue dari tadi diserang mulu kemarin aja gue diserang para manusia cuk cuk ucap salvos bingung jangan banyak cincong mana ada demon bisa bicara manusia kembali saja kau ke underworld jangan kembali ke dunia manusia ucap si manusia dan wuss diserang salvos salvos langsung menghindar dan buuk serangan fire strike tapi malah gak mempan soalnya si manusia memasang magic barrier tapi salvos langsung melakukan tendangan fire strike dan buuk hancur magic barrier si manusia kesakitan salvos langsung mengambil pedang manusia dan wuss salvos langsung menyerang tapi si manusia menghindar hei kau tadi kau menyuruhku untuk kembali ke underworld apa kau tahu jalan ke underworld tanya salvos sambil menghancungkan pedang bangke lu lu telah membunuh banyak anak-anak di fire tell mudah saja sana ucap manusia sambil mengeluarkan quick strike dan buuk salvos di jotos ia langsung terpental kau tidak boleh dibiarkan hidup warga fire tell sudah kau bantai kau harus mudar sekarang ucap si manusia dan wuh mereka berdua saling serang tapi salvos menggunakan double step dan ia menyerang duluan dan push fire strike si manusia langsung kesakitan wanjrit kena fire strike hei bajing loncat dari tadi ngomong fiery tell fiery tell membunuh anak-anak lagi gue cuman mau tanya dimana jalan menuju underworld dari kemarin ini gue gak ngekill manusia sama sekali tolol tolol kenapa lu ngomong gue ngekill manusia lu salah orang tolol ucap salvos marah-marah maaf bukan fiery tell tapi fiery dell ucap si manusia membetulkan ya bodo amat dah mau fiery tell mau fairy tell bodo amat dan buk ditendang dah itu si manusia sama salvos dan si manusia pun pingsan ya kesel banget dah si salvos dan ya sin pun dipercepat salvos masih menjaga si manusia ia nunggu si manusia sadar dan ya si manusia pun sadar ia melihat cincinnya yang itu ya yang dibawah salvos salvos tertarik dengan cincin itu soalnya cincinnya bisa mengurangi kerusakan saat diserang secara fisik ini cincin yang lumayan OP pantas saja ya susah sekali tadi ngekill si manusia ini ditendang sekuat tenaga aja cuman pingsan ya kemudian salvos menyuruh si manusia untuk diam saja nanti gue kill kalau lu cuman bacot muludah dari tadi cuman dia mau tanya dimana jalan menuju ke underworld sekali lagi gue tanya dimana jalan menuju underworld tapi si manusia tidak tahu ya kalau lu gak tahu ngapain lu nyuruh gue balik ke underworld bangke bangke gue kill aja lu jadi poin XP ucap salvos marah marah ya kemudian manusia itu ketakutan ia memohon untuk tidak di kill ia masih ingin hidup ia masih jomblo belum pernah menikmati kenikmatan wadidaw jadi ya tolonglah jangan di kill ini burungnya baru bisa dipakai buat kencing belum bisa buat yang lain wadidaw ya kalau emang gitu yaudahlah selama kau tidak menyerang ku duluan ya saya juga tidak akan nge-kill lu tapi kalau lu nyerang gue lagi ya mending gue kill aja lu dari sekarang ucap salvos dengan senyum sinisnya dan bye-bye dah lah gue mau mencari jalan pulang daripada ngobrol sama lu gak jelas ya mendengar itu si manusia menghentikan salvos ia mengatakan kalau ia mau menolong salvos untuk kembali ke underworld walau ia tidak tahu caranya tapi ia akan menolong salvos mendengar itu salvos jadi kaget ia merasa tertolong kali ini tapi si manusia tidak yakin dengan ucapannya ia cuman merasa ingin membantu salvos saja sebagai wujud permintaan maaf karena udah salah nuduh sama salvos dan itu udah mau nge-kill salvos jadi ia mau minta maaf dengan membantu salvos mendengar itu salvos jadi marah ia merasa di prank kalau niat bantu ya bantu aja cuk gak usah ngomong dari tadi ya ucap salvos marah marah ya santai aja bos santai dulu santai 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 kita cari dengan tenang ya kita ngobrol tenang tenang soalnya saya juga gak tahu caranya tapi dunia manusia itu dunia yang luas bos dunia yang banyak ilmunya mungkin kalau kita cari di kota manusia mungkin ada caranya jadi oke lah saya bantu mencarinya di kota manusia ucap si manusia itu ya oke lah tapi yang penting kalian para manusia jangan terus-terusan mencoba untuk mengkill ku ya saya dari kemarin cuma tanya doang kenapa malah diserang mulu kalian ini manusia gimana dah otaknya gak jelas ucap salfos jengkel karena memang selama di dunia manusia ia selalu diserang manusia manjir dan oke si manusia pun berencana untuk membawa salfos ke kota hazelburi itu kota yang lumayan jauh dari gua tapi itu adalah tempat yang cocok soalnya disana banyak magician mungkin bisa tanya-tanya sama magician ada juga black magician disana ya mungkin bisa itu bisa tanya jalan menuju ke underworld dan ya oke langsung capcus lah ke kota hazelburi berangkat ya salfos pun menjadi senang ia menjadi riang gembira ia pun berjalan keluar tapi ia berbalik arah soalnya ia tidak tahu jalannya jadi ia nyengir-nyengir di hadapan manusia jalan jalan ke hazelburi itu kemana cuy ucap salfos ya udah lah perjalanan pun dimulai dan si manusia pun memandu salfos kemudian si manusia memperkenalkan dirinya namanya adalah dan salfos pun senang ia memperkenalkan diri juga namanya salfos kemudian dan 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 itu yang mencopot jubahnya dan ia memberikan itu kepada salfos ternyata itu item yang bagus soalnya statusnya bisa disembunyikan jadi jati dirinya bisa disembunyikan itu adalah jubah yang namanya shadow clock ya pantas saja ya salfos gak bisa lihat level si daniel ternyata ditutupi sama si jubah ini kemudian daniel memberikan satu lagi itemnya yaitu kalung kristal penipu itu adalah alat untuk memberikan status rahasia kepada orang yang memakai kalung itu dan itu ya kalung itu bisa menonaktifkan identifikasi jadi mereka yang mengecek dengan skill identifikasi jadi salah melihatnya dan sekarang status salfos adalah seorang warrior bukan lagi demon berkat cincin yang ia gunakan ya salfos pun jadi itu ya jadi mengenakan jubah dan kalung nya dan ya salfos pun jadi paham kenapa identitasnya itu ya identitasnya daniel gak guna ketika skill identifikasinya diaktifkan dan sekarang ia jadi tahu kalau daniel itu seorang thief level 23 waduh maling ternyata dan ya oke lah langsung saja kita ke kota hazelburi beberapa saat kemudian salfos dan daniel sampai ke kota hazelburi dan mereka sudah berada di depan gerbang waduh cepat banget kemudian salfos dan daniel dihadang doa penjaga gerbang dan mereka bertanya apa mereka petualang dari iron champion daniel pun mengatakan kalau mereka bukan dari iron champion dan ternyata mereka adalah petualang mandiri ya karena bukan dari iron champion daniel disuruh bayar uang masuk 5 silver ya 5 silver itu untuk dua orang ya termasuk salfos dan oke lah dibayar aja cuma 5 silver murah ya mereka pun masuk ke kota hazelburi dan itu ya salfos benar-benar kayak bocah yang rocos berbagai macam pertanyaan terkait petualang job kelas guit dan lain-lain sampai-sampai apa anda itu penginapan apa itu restoran ya banyak banget yang ditanyakan sama salfos sampai membuat daniel pusing karena harus menjawab satu persatu pertanyaannya wadidaw ini demon ternyata baru pertama kali kesini pandes aja dia banyak tanya dan ya daniel pun itu ya masuk ke penginapan dan ia menyewa satu kamar tapi salfos masih penasaran dengan hal-hal yang belum ia mengerti dan manusia itu ya terutama manusia itu yang menggunakan koin tembaga koin silver koin emas koin platinum apaan ada koin-koin itu apa koinnya bisa dimakan ya karena kecapaian daniel pun memberitahu kalau ia akan melanjutkan semuanya besok ia butuh istirahat istirahat salfos jadi tambah bingung karena biasanya ia tidak pernah istirahat dan kalau istirahat itu ia pingsan ya kalau pingsan itu baru disebut istirahat wadidaw pingsan baru istirahat aneh bener salfos ya salfos jadi marah-marah karena daniel tidak niat membantunya ia mau pulang ke underworld segera mungkin atau jangan-jangan mau diprank lagi ini sama daniel ya daripada bikin jengkel dikil aja ini si daniel bangkeh daluh melihat api di sekeliling salfos daniel pun itu ya jadi kaget ya itu ya memohon untuk tidak dikil ia mengatakan kalau dirinya butuh istirahat ia cuman mau tidur sampai matahari terbit lagi besok besok ia akan mencari cara untuk pergi ke underworld jadi santai dulu ia mau istirahat dan ya oke salfos pun nyengir sambil memegang ledger api supaya daniel tidak bohong lagi dan ya itu ya daniel pun berterima kasih wadidaw gak sabar banget kayak kalian yang gak sabar menunggu caper selanjutnya mana mana ya scene pun dipercepat sekarang sudah itu ya sudah jam 2 pagi salfos ternyata sedang memandangi jam ia kesalah sekali karena jamnya berisik banget bunyi tok 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 ya pendengaran salfos kan agak tajam ya jadi ia merasa terganggu salfos pun menggunakan skill identifikasi dan itu adalah jam penunjuk waktu salfos benar-benar penasaran jam penunjuk waktu apa anda ya bangkilah benda tolol buang saja wadidaw dibuang itu jamnya malah kena kepala daniel wanjerit ya scene pun berpindah di pagi hari salfos dan daniel keluar dari penginapan salfos mengikuti daniel dan daniel mau membawa salfos ke suatu tempat yang mungkin disitu ada informasi terkait jalan menuju underworld tapi salfos agak terganggu dengan itu ya dengan jubahnya ia merasa tidak nyaman tapi daniel memberitahu kalau jubah itu dapat menyembunyikan identitasnya ya identitas seorang demon bahaya kalau manusia lain tahu kalau salfos itu adalah demon ini di tengah-tengah kota hazelburi jadi harus berhati-hati ya salfos pun melihat skillnya itu ya ada skillnya yang naik level dan skill yang naik level adalah istirahat wadidaw skill istirahat naik menjadi level 2 sepertinya ia benar-benar tidur tadi malam dan skill istirahatnya jadi naik level kemudian daniel bertanya kenapa tadi malam ia melempar jamnya itu benda sihir yang itu ya yang lumayan mahal ya salfos pun menjawab kalau itu adalah jam yang bodoh keterangannya itu adalah penunjuk waktu tapi malah gak ada keterangan waktunya di notifikasi itu benda yang gak guna banget dah ucap salfos yang membuat daniel bingung harus ngomong apa ya bingung bener dah salfos gak tahu angka ternyata wajrit nih orang kubluk bener apes dah ketemu salfos ya beberapa saat kemudian salfos dan daniel sampai ke kuit petualang kemudian daniel menggunakan item magic yaitu kalung penyamar salfos pun kaget karena ia melihat level daniel cuman 15 lemah banget dah perasaan kemarin tif level 23 tapi daniel memberitahu kalau ini adalah level samaran level ac nya yang lebih tinggi dari ini ya ini berkat kalung penyamaran yang membuat level seseorang jadi tidak sesuai dengan level aslinya soalnya dunia petualang itu dunia yang bahaya banyak orang jahat yang menindas yang lemah jadi itu ya jadi perlu disamarkan agar seseorang tidak memanfaatkan levelnya untuk merundung yang lemah salfos jadi bingung apa anda merundung ya merundung itu apa anda manusia ngomongnya ribet banget banyak kosa kata yang salfos gak ngerti ya kemudian salfos dan daniel masuk ke kuit petualang dia melihat banyak petualang yang sedang mencari misi dan ada juga beberapa petualang yang sedang mengantri itu ya ya daniel pun ikut ngantri hei 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 daniel apa cewek di depan itu taut jalan menuju ke underworld tanya salfos lugu kemudian daniel menjuruh salfos untuk tidak ngomong keras-keras nanti ia ketahuan ia mau cari info dulu jadi itu ya pastikan itu pastikan dulu disini ada itu gak ada infonya atau gak dia sendiri kurang tahu kalau wanita itu punya infonya atau tidak ucap daniel yang kemudian daniel memegang tangan salfos dan menariknya ke arah resepsionis ya di depan resepsionis daniel bertanya tapi ia ingin mbak admin untuk tidak menyebar informasi yang akan ia tanyakan soalnya pertanyaannya mungkin tidak lazim jadi ia ingin mbak admin untuk itu ya untuk kooperatif gitu ya dan hei lihat itu ucap seorang yang membuat salfos dan daniel kaget dan mereka menoleh wadidaw belum juga bertanya sama mbak admin sudah ada itu ya sudah ada yang bikin masalah dan itu adalah tualang black iya teman daniel tapi iya itu ya seorang perundung yang suka bikin masalah sama daniel ya ngapain cok nemuin gue gue lagi sibuk ini ucap daniel ya black pun bodoh amat soalnya ia malah penasaran dengan si tudung wanita itu ya si tudung wanita hitam siapa ini dah apa ini wanita simpanan mu ucap black diomongin seperti itu salfos malah bertanya kepada daniel apa itu wanita simpanan daniel jadi ngebleng ditanya seperti itu hei hei apa itu ucapan yang merendahkan kalau gitu apa boleh saya hajar ucap salfos yang mulai kesal hei kau ini ngomong apa cewek cantikan seharusnya lemah lembut waduh bahaya ini ucap daniel melihat kelakuan black tenang 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 kalau lo sama om black hidup itu jadi lebih nyaman lebih enak itu ya ucap black sambil memegang pundak salfos ya daniel jadi tambah ngelek ya itu bahaya itu bahaya bener itu kalau lo megang salfos bahaya itu cuk cuk hei kenalin nih gue gue namanya black dari iron champion seorang warrior tangguh apa kau mau bergabung bersama om bersama om black di kue terhebat di sini di iron champion kau bisa dapat banyak keuntungan loh ucap black membanggakan diri yang kemudian salfos bertanya kembali apa daniel kenal dengan orang ini dari tadi ngoceh gak jelas rasanya pengen gue kila aja ini orang ucap salfos yang membuat black marah woy wanita jalang apakah tamu mau ngekill gue warrior iron champion ucap black sambil memegang kepala salfos dan kutu kumpret bro jurus upper cut dan ternyata upper cut tepat mengenai biji lato-lato si black wadidaw kena biji lato-latonya lino datu pasti ya black pun terpental jandatuh kemudian ia merengek ya lino banget manjerit lino sampai sini gue juga merasa lino cuk ya karena kesal salfos pun itu ya menyuruh daniel untuk pergi dari kuit petualang gak guna banget ada disini tolul semua orangnya ya daniel dan salfos pun meninggalkan guit petualang kemudian salfos bertanya dimana lagi tempat yang dapat mencari informasi tentang jalan menuju underworld ya daniel jadi cengkel tadi kan belum sempet nanya sama mbak admin malah disuruh pergi tapi dah lah karena sudah keluar dan sudah menghajar si black yang dari dulu pengen dihajar sama dan ya dah lah cari di tempat lain aja ya mendengar itu salfos jadi senyum senyum gak jelas wadidaw dan ya oke cari di tempat lain yaitu perpustakaan kalau di perpustakaan gak ada cari lagi di kuil ya barangkali ada informasi di kuil dan ya mereka berdua pun pergi berjalan mencari informasi ya kemudian sin berpindah ke perpustakaan salfos dan daniel sedang berada di perpustakaan daniel itu meminta bantuan penjaga perpustakaan untuk mencari informasi terkait jalan menuju ke dunia demon underworld tapi si penjaga perpustakaan tidak tahu karena info itu tidak ada di dalam perpustakaan ya salfos jadi jengkel rasanya ingin membakar buku-buku itu gak guna banget dah ya kemudian daniel menyarankan untuk pergi ke kuil barangkari para pendeta tahu informasi ke underworld dan ya salfos dan daniel pun sampai ke kuil dan menemui para pendeta ya kemudian daniel bertanya kepada pendeta itu apakah di kuil ada tempat untuk mengetahui skill pemanggilan dari dunia lain ya pendeta itu pun menjawab dengan positif itu bisa dilakukan dan itu sangat mantap sekali mendengar informasi si pendeta pun langsung mengantar salfos dan daniel ke tempat pembelajaran sumoner karena pemanggilan itu adalah skill spesialis dari sumoner kemudian salfos dan daniel melewati orang-orang yang sedang diobati dan kemudian salfos bertanya kepada daniel kenapa banyak orang yang terluka disana ya daniel pun tidak tahu menahu ya cuman menjawab jangan itu ya jangan urusi orang lain ya urus diri sendiri aja fokus itu mencari jalan pulang ke underworld kemudian salfos diantar menuju itu ya taman besar yang tengah-tengahnya itu ada kolam salfos pun melihat kolam itu dan ia melihat dirinya ini pertama kali ia melihat wujudnya sendiri ia benar-benar ingin terus memandangi dirinya ya kemudian daniel bertanya kepada pak pendeta bagaimana cara kerja portal pemanggilan ia ingin tahu caranya apa itu bisa diketahui disini ya ditanya seperti itu pak pendeta pun curiga apa yang akan daniel lakukan dengan ilmu tentang portal pemanggilan ditanya seperti itu daniel jadi bingung dan salfos ia masih sibuk menatap dirinya yang ada di cermin air ia benar-benar ingin terus memandangi dirinya tanpa henti ya soalnya si salfos ini baru pertama kali melihat dirinya seperti ini ya kemudian salfos merasakan ada energi yang datang dan itu adalah roh rubah suci itu adalah binatang suci yang menjaga taman ini selama 100 tahun dan ini adalah biskin level 42 namanya rubah suci daniel dan salfos pun langsung itu mode tempur salfos hati-hati ucap daniel tapi si rubah malah senyum ia berbicara ia merasa aneh dengan manusia yang memiliki nama salfos itu nama yang unik baru kali ini si rubah menjumpai nama salfos kemudian sang pendeta memberitahu kalau rubah itu adalah sakura namanya sakura ia adalah biskin yang dipanggil oleh pendeta pertama dan setelah pendeta pertama gugur biskin ini terus hidup di tempat ini dan menjaga taman ini ucap pendeta sambil ngelus-ngelus si sakura rubah suci daniel pun merasa canggung karena tadi ia mau melawan makhluk suci di kuil ini dan ternyata tidak hanya sakura yang ada di taman ada juga beberapa biskin lainnya itu yang tinggal di taman kuil dan pak pendeta masih penasaran dengan daniel yang bertanya tentang detail portal pemanggilan roh suci untuk apaan daniel mencari pengetahuan itu yang ditanya seperti itu daniel jadi bertanya kepada salfos gimana ini cok bingung jawabnya ucap daniel yang kemudian daniel mencari alasan ia ingin mempelajari sihir pemanggil untuk menggunakannya melawan demon yang menyerang desa fireytel ia ingin memulangkan itu demon ke dunia underworld supaya tidak nyerang manusia lagi ucap itu ucap daniel menjelaskan jubah mengelabui mata tapi hidung dapat mencium darah dengan aroma ucap sakura yang membuat daniel dan salfos jadi penasaran ini rubah ngomong apaan dah kau tidak bisa menipu kau ingin membunuh demon tapi kau membuang waktu yah di luar sana si demon semakin kuat ucap sakura kepada daniel demon tidak akan berhenti sampai semuanya hancur atau dirinya yang dihancurkan karena tidak ada demon yang benar-benar berjalan di tanah kalau ia bertahan ia akan hidup atau ia akan mati selamanya ucap sakura yang kemudian ia menghilang dengan memasuki portal salfos jadi bingung itu rubah ngomong apa anda gak jelas banget tapi daniel juga bingung ia tidak tahu apa-apa tentang ucapan sakura yah lagian sakura itu adalah mahluk suci jadi omongannya itu penuh dengan misteri ya pak pendeta pun sama ia tidak tahu apa-apa mengenai ucapan sakura ia juga sama-sama bingung waduh gimana ini pembantunya malah jadi bingung gak paham semua dah ini yah dah lah karena hari sudah sore daniel dan salfos mereka mereka pamitan pak pendeta minta maaf karena tidak banyak membantu tapi mereka berdua itu dipersilahkan untuk datang lagi ke kuil barangkali mereka mau ngobrol sama sakura lagi dan daniel dan salfos pun itu pamitan pulang mereka akan pergi ke penginapan lagi salfos sampai sekarang masih memikirkan ucapan sakura dan ternyata dia bisa menyimpulkan sesuatu dan itu adalah lukerna itu lukerna cok ucap salfos daniel bingung lukerna siapa lukerna lukerna itu adalah demon yang dipanggil oleh si manusia tudung atau itu namanya si kultis itu manusia tudung dan si kultis ini menyuruh lukerna untuk ngekil raja atau orang yang memimpin sebuah kerajaan ya disuruh untuk mengkill itu orang itu mendengar itu daniel jadi kaget kenapa salfos tidak memberitahu dari kemarin kalau ada manusia yang melakukan panggilan demon harusnya nyari orang itu saja dan lukerna siapa itu lukerna ya sambil berjalan salfos menjelaskan kalau lukerna itu nama yang dipanggil oleh kultis kepada si jin itu adalah demon yang menariknya ke dunia manusia ya daripada bingung lebih baik mencari si kultis dan menyuruhnya untuk menggunakan sihir portal lagi tapi daniel menghentikan salfos dan salfos langsung memukul biji lato-lato daniel wajir serangan biji lato-lato lagi manidau salfos marah kenapa ia malah dihentikan cuk ya jika ia menemukan kultis maka ia bisa pulang ke underworld harus segera mencari si kultis ya sambil nangis menahan sakit karena biji lato-lato daniel pun menjelaskan kalau lebih baik mencari itu si kultis kultis ada dekatnya karena ia adalah si pemanggil griter demon dan salfos juga itu ya jadi langsung sadalah capcus ke guwit pasti disitu ada informasi mengenai demon itu dan ya oke salfos pun jadi paham oke lah atur aja langsung ke guwit petualang dan oke langsung capcus ke guwit petualang cuk tapi di saat sampai ke guwit petualang ternyata di depan para petualang sedang berkumpul itu juga ada si black si black itu langsung kincep melihat salfos dan 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 ia merasa linuk wadidaw ya kemudian dan 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 bertanya kenapa si black mengumpulkan banyak petualang disini dan ya black pun menjelaskan kalau di desa tetangga yaitu desa falis volt ada demon yang menyerang para petualang di hutan dekat desa falis volt dan ternyata hutan itu adalah hutan perbatasan antara hazel buri dan falis volt artinya demon itu ada di dekat hazel buri jadi para warrior dan para petualang disuruh untuk itu menginvestigasi demon itu mendengar ada demon salfos dan 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 kaget ternyata si gripper demon sudah di dekat sini cuk wadidaw baru aja dibahas malah sudah nongol ya kemudian malam datang dan salfos pergi ke hutan perbatasan dan terlihat salfos sangat marah dengan itu dengan si jim kalau ketemu ia bakal melawannya lagi ia gak mau itu gak mau lari lagi tapi salfos bingung karena di depan itu ya ada jalan bercabang ini arah ke desa fellis volt itu dimana cuk ya elah dan niel jadi ngelak ini orang semangat sih semangat tapi itu harus tahu jalan ya disaat mereka sampai di fellis fort disitu sudah terjadi kebakaran dan dan salfos langsung bersiap untuk pertarungan tapi tidak ada apa-apa disitu hanya ada desa yang telah terbakar kemudian dan 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 melangkah ke arah desa ia ingin menyelamatkan penduduk desa barangkali ada yang selamat dan ia menemukan pria yang terbakar tapi udah KO salfos pun jadi ngerti itu ya kenapa manusia itu kompak banget saling mendukung ini seperti dirinya dengan Haik ya ia pun ingin ketemu Haik lagi jadi kangen ketemu Haik kemudian dan dan menemukan cewek yang masih hidup dan langsung memberi potion itu adalah cewek magician level 45 dan meminta salfos untuk menjaga wanita ini sebentar soalnya ia mau mencari lagi penduduk desa yang lain barangkali ada lagi yang masih hidup dan ya salfos pun menjaga si cewek kemudian si cewek bangun ia sadar ia langsung bertanya dimana ini kenapa semuanya hancur halo nama aku salfos aku cuma disuruh menjagamu itu ya tadi ada daniel yang menyelamatkanmu ucap salfos tapi bukannya memperkenalkan diri si cewek malah panik ia mencari demon yang itu yang menyerang menyerang timnya gitu ya ada tiga orang timnya itu dan itu semuanya gak ada disini dan ya salfos pun mengatakan kalau timnya itu sudah pada mudar dan ya daniel pun datang dia mengatakan kalau penduduk desa tidak ada yang selamat cuman cewek itu yang berhasil selamat ya si cewek pun langsung shock berat ia memahami kondisinya sekarang ya kemudian si cewek itu bercerita ia mendengar kalau ada demon yang itu yang ada di hutan maple forest dan timnya diberi misi oleh gwit untuk berangkat ke maple forest tapi ketika sampai di desa ini di desa fellisfort dan beristirahat tiba-tiba ada griter demon yang menyerang dan seperti yang kau lihat aku kehilangan semua rekanku yah penduduk desa pun tidak ada yang selamat semuanya pada KO padahal demon itu cuman level 50 tapi ia begitu ganas diriku yang seorang summoner dan memiliki roh kontrak tidak bisa mengalahkannya dan roh kontrakku semuanya KO kami telah berjuang maksimal tapi kami tetap kalah ucap si cewek sambil nangis ya karena kehilangan teman-temannya kemudian daniel pun menangkan si cewek dan salvos pun bertanya kenapa si cewek keluar air mata apa itu normal-normal saja si cewek pun jadi marah keluar air mata itu wajar cok-cok gue manusia soalnya teman-teman gue itu pada modar dan roh kontrakku juga sudah pada modar cuman gue sendiri yang selamat dan si bangke demon itu masih hidup dan berkeliaran ini sungguh menyakitkan tenanglah nona ucap daniel namaku edit bukan nona teriak si cewek yang namanya edit kok tidak usah menganggapnya dengan serius nona edit soalnya si salvos itu juga agak aneh ya sedikit tolol gitu ya ucap daniel tapi si salvos jadi kesal ia tahu arti kata tolol ia juga sudah belajar cok tolol itu tidak pintar ya awas saja kalau kau mengatakan itu lagi gue kiluh ucap salvos ya oke edit pun jadi tenang karena lawan bicaranya bocil tolol yang eku-nya di bawah seratus wanjir eku di bawah seratus ya kemudian edit meminta bantuan daniel untuk mencari si demon ia mau balas dendam ia sudah dendam kesumat rasanya ingin mencabik-cabik itu demon ya daniel pun menyarankan untuk istirahat dulu soalnya sudah tengah malam ini kalau itu kalau dicari sekarang ya tentu demon malah jadi kabur malah jadi semakin kuat dan kita kecapean maka lebih baik urungkan dulu niatmu balas dendam kita istirahat dulu tapi karena wilayah ini adalah wilayah berbahaya jadi perlu gantian jaga kita istirahat sambil saling menjaga ya biar aman gitu ya dan tiba-tiba Salfos meminta daniel dan itu dan edit tidur sajalah sana sampai pagi biar ia seorang yang berjaga semalaman soalnya ia gak bisa tidur Salfos pun menjelaskan kalau dirinya bukan manusia jadi ia itu tidak butuh istirahat dan cuman manusia yang butuh istirahat dia tidak butuh istirahat mendengar itu daniel memotong pembicaraan Salfos tapi karena Salfos EQ nya di bawah 100 ia malah menunjukkan dirinya punya tanduk dan mengatakan kalau ia bukan manusia tapi demon aku tidak butuh istirahat ya soalnya aku ini demon wanjeri tolol banget nih bocah tolol dadah ya melihat itu Edith langsung menyerang Salfos tapi Edith gak bisa melawannya ia cuman bisa itu bisa mendorong dan ia langsung pingsan dan ya sekarang Salfos sedang berjaga Edith dan Daniel pun sudah tidur malam ya manusia memang aneh kenapa mereka tidur ya di malam hari mereka suka tidur tapi ternyata Edith belum tidur ia masih curiga dengan si demon Salfos ya lagian Salfos sudah pakai mainan api segala ia sedang latihan fire manipulation itu skill yang dapat merubah bentuk api tapi imajinasinya terlalu dangkal jadi baru berupa danger saja itu fire manipulation nya cuman berupa danger tapi ya lumayan dah magical fire nya jadi tambah OP ya pagi pun datang dua manusia pun bangun dan perjalanan dimulai agand tetapi Salfos kaget dengan itu burung hitam yang muncul itu burung kondor burung pemakan bangkai dan Yel menyuruh Salfos untuk santai saja itu burung tidak menyerang soalnya ia cuman mau nyari makan bangkai kemudian karena urusan sudah selesai mereka bertiga pun pergi dari desa Valishford dan kembali ke Hazelburi tapi Daniel kelaparan ingin makan Salfos jadi bingung kenapa manusia mengeluh terus minta tidur minta makan tidak seperti demon tidak tidak tidur tidak 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 seperti manusia tidak tidak tapi pas ngomong seperti itu Daniel mengingatkan supaya jangan ngomong demon di depan edit tuh cewek lagi PMS jadi gampang marah jadi jangan bocorin lagi kalau ente itu demon Salfos bahaya tahu ya pokoknya gak usah nunjukin kalau ente itu adalah demon ya sama manusia gak sama gue doang semuanya soalnya manusia itu emang benci sama demon ya dah lah lagian udah gak penting kemudian Salfos menyuruh Daniel untuk mencari si jin ya mencari jin dulu sebelum itu balik ke hazel buri soalnya tuh demon bakal ngamuk mulu dah kalau dibiarin bisa gaswat tapi Daniel mau mengatur itu mau mengantar maksudnya mau mengantar edit ke kuil dulu soalnya ia tidak memiliki roh yang membantunya untuk bertarung ya diomongin seperti itu edit jadi cengkel memang benar ia adalah summoner yang gak punya roh karena di kill itu rohnya di kill semua sama si jin dan ia harus kembali ke kuil untuk mendapatkan kontrak roh yang baru dan itu dapat membantunya untuk itu untuk bertarung lagi dan nge kill si jin demon kemudian self host tanya apa pemanggilan roh sama dengan pemanggilan demon apa bisa berfungsi sebaliknya biar ia bisa pulang ke underworld ya ditanya seperti itu si edit jadi jengkel mana ada memanggil demon dan mana ada sihir untuk mensumun itu untuk mensumun secara terbalik gak ada cuk cuk udah lah gak usah aneh-aneh ritual pemanggilan roh itu adalah pemanggilan suci jadi telah digunakan selama ratusan tahun sedangkan pemanggilan demon itu hanya dilakukan oleh orang-orang bodoh yang sudah putus asa jadi jangan samakan summoner dengan orang-orang putus asa itu ucap edit marah-marah dan ini gimana dah malah ada demon yang berteman dengan manusia mana ada cucuk demon yang ramah-tamah seperti ini harusnya demon itu jahat demon itu liar suka ngekill manusia ini balah demonnya ceriwis banyak tanya ini makhluk apa anda dah ucap edit jengkel menuduh salvos bukan demon bukan manusia tapi makhluk cerewet hei hei aku ini demon yang pintar ya aku ini bukan demon diar kok ini sama seperti manusia yang lain suka nyerang gak jelas orang gak itu ya orang gak ngapa-ngapain juga manusia kayak lo ini bangke bener dah kenapa lo malah nyalahin gue gue ini gak ngapa-ngapain lo ucap salvos yang menjelaskan tapi edit tetap marah dia menodong salvos dengan tongkat sihirnya salvos kaget karena ia mau diserang padahal ia cuma mau menolong ini cewek ya tapi malah sekarang ia mau diserang daniel pun menyuruh mereka berdua untuk pergi ke hazel buri gak usah tarung cok gak usah tawuran ngomong baik-baik saja tapi edit sedang pms jadi ia marah-marah muludah ia pun mengeluarkan magic water cannon salvos juga bersiap ia mengeluarkan danger apinya daniel berusaha melerai akan tetapi ada panah yang meluncur tajam dan menancap ke tanah itu ya dekat mereka itu anak panah yang menancap dan meledak mereka bertiga diserang bom panah wajir siapa dah pelakunya ini dan ternyata yang nyerang itu adalah bandit itu sekelompok bandit yang menyerang mereka bertiga itu ya wanita bahaya malah itu mau dirampok sama bandit bos bandit itu yang pakai itu ya pakai palu ia merasa hebat karena anak buahnya berhasil menyerang tiga orang sekaligus dan ternyata yang paling parah menerima serangan adalah edit daniel panik ia langsung membantu edit ya bos bandit menyuruh para anak buahnya untuk bersiap-siap ngekill bersiap-ngekill itu tiga mangsa akan tetapi itu si bandit rambut cepak kaget karena si jubah yang ia serang bergerak dengan cepat dan si bos langsung itu langsung kena serangan itu wanita berjubah dan langsung kena fire strike si bos melawan balik ia mementung salvos tapi salvos menghindar salvos dipanah dan ia kembali menghindar si bos terluka ia mau minum potion dulu tapi gak sempat cucuk salvos langsung berlari dan menggunakan double step dan jrot ditusuk pakai danger api dan moot darah si bos itu si cepak menjadi marah karena bosnya di kill anak buah lainnya pun maju dan menyerang salvos bersamaan dan cerong water cannon mengenai si cepak edit langsung itu langsung sudah baik-baik saja dan ya edit sudah baik-baik saja ia ditolong sama dan kemudian edit mengeluarkan water cannon lagi tapi ada magician itu ya yang ada di kelompok bandit dan ia menahan serangan edit dengan earth wall kembali ke salfos yang diserang salfos menahan itu serangan danger ia berhasil menahan serangan itu dan memukul mundur si bandit kemudian salfos melihat edit dan daniel terkepung mereka perlu bantuan tapi salfos dihentikan bandit tameng ia menahan pergerakan salfos tapi bandit pisau menyerang itu ya menyerang lagi dan ditangkap tangannya si bandit dan dibanting dan mengenai si bandit tameng yang kemudian salfos menembakkan fire bulut di kaki si tameng dan ia langsung mengkill dengan danger nya dan salfos langsung mengkill si bandit danger dengan fire ball yah dua bandit pun kau salfos melihat daniel ia lumayan hebat menggunakan pedangnya salfos kembali ngekill dengan fire bullet ia langsung lari membantu daniel salfos kembali ngekill dengan fire bullet magician bandit panik ia mengaktifkan magic magma tapi kelamaan merapalnya salfos langsung menendangnya kemudian ada bandit yang terluka itu ya ia berusaha untuk kabur salfos yang melihat itu langsung mengejarnya dan mengkill nya tapi daniel menyuruh salfos untuk menolong edit dulu ya karena edit dalam bahaya ia diserang magician lagi dan ya salfos langsung menggunakan double step dan menyerang bandit magician kemudian kemudian salfos itu dipanah ia itu kembali menghindar dari panahan itu salfos langsung menyerang si archer dengan fire bullet tapi si archer masih hidup dan si salfos kembali menyerang dengan fire danger dan trot mudar ya setelah sekian lama gak salam olahraga badan jadi kaku-kaku semua ucap salfos sambil meregangkan otot ya semua bandit sudah di kill dan disini cuman edit yang terluka kemudian salfos menghampiri edit dan melakukan uppercut di biji lato-latonya wajir cewek gak punya biji lato-lato cuk-cuk ya dan niel jadi panik ya edit kesakitan ya marah-marah kenapa ia diserang di area sensitif cuk hei ingat ini baik-baik gue ini salfos bukan demon liar apalagi monster gue ini salfos kau lihatkan para manusia ini mereka itu menyerang kita baru kali ini aku ngekill manusia cuk-cuk dan dari kemarin gue dituduh sama kalian itu monster yang suka ngekill tolol dah tolol banget gue ini punya salah apa sama elu kenapa setiap manusia yang gue temuin dan itu mereka langsung ketakutan melihat gue dan kalau gak ketakutan ya mereka langsung marah-marah dan menyerang gue padahal gue gak ngapain ngapain mereka ya ini dah gimana ini gue ini baik-baik saja cuk sama elu elu jangan reseh sama gue dan inget ya inget ini baik-baik ya gue ini salfos gue seorang salfos yang sedang mencari jalan pulang ke underworld kalau ente tahu dan ente tidak mau menolongku yaudah jangan menyerangku terus kalau kau menyerangku terus kau bakalan jadi poin exp ku ngerti gak sih ucap salfos kesal dan ya si edit pun mengangguk ngangguk ya gue ngerti ucapan ente begitu kata si edit dan ya oke kita langsung aja pulang ke hazel puri ambil roh kontraknya si edit dan kembali cari si lu kerna atau si jin ya mencari si kutu kumpret itu dan di kill dah si demon itu gue juga tidak tahan melihatnya nge-kill para manusia soalnya gue yang dituduh bangke bener datu orang eh bukan orang bangke bener datu demon wajrit dan bersambung ya oke ya kawan-kawan semuanya sudah bersambung terima kasih sudah like komen dan subscribe jangan lupa ya salam cuus selamat selamat